Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Oke Alhamdulillah baik Sebelum dimulai pembelajaran Alangkah baiknya kita Berdoa terlebih dahulu Ayo KM nya silahkan Dipimpin Silahkan dipimpin Sebelum dimulai Alhamdulillah Kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Ihdinas siratul musta'in Firatul lazina an'am ta'alayim Goiril magdubi alayim Walad-doli Robbqe gepirli Walid-walid-daya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sebelum Ibu absen Coba dilihat dulu Berdiri semua Pakaiannya sudah rapih belum? Sudah rapih belum? Dirapihkan dulu Pakaiannya Silahkan dirapihkan dulu Udah? Lihat di bawah Bangkunya ada sampah tidak? Kalau tidak ada silahkan duduk kembali Ibu absen terlebih dahulu ya Siapa yang tidak hadir? Lumayan ya? Kelompok 2 Kemana Lutfi? Kelompok 3 Tisna kemana? Ijin Ijin Kelompok 4 Dennis kemana? Lalu baru Oke Oke Setelah dilihat Disini bajunya masih Berwarna-warni Kenapa yang bajunya tidak sesuai? Hari ini Coba ke depan Repansyah Khaydar Ali Kali Sama Hendri Silahkan ke depan Silahkan ke depan dulu Sebelum dimulai Silahkan ke depan dulu Silahkan ke depan dulu Silahkan ke depan Mahesa Erik Untuk mendisiplinkan Yuk Kita lihat teman-temannya Disini Pakaiannya Tidak sesuai seragam Yang pilah ditetapkan oleh Sekolah Lihat disini Ada teman-teman kita Ada teman-teman kita disini Yang masih bajunya Belum Ini Mungkin yang ini Habis praktek ya Iya dong Nah Kita bagus Kita bagusnya Anak-anak atau teman-teman Yang ada disini Disiru ngapain? Goyang dulu Oke Kalian kan disini Kita harus sebagai Mempunyai rasa nasionalis Mah Rasa nasionalismenya Coba disini Kalian harus Kalau misalkan Mau mengikuti pembelajaran Harus Membacakan Pancasila Terlebih Dahulu Silahkan dimulai Bareng-bareng Ayo Silahkan duduk kembali Silahkan duduk Berdasarkan kelompoknya Masing-masing Sudah? 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 Oke Untuk meningkatkan Rasa nasionalisme kita Sebagai pelajar Alangkah baiknya Kita menyanyikan lagu Wajib Nasional Terlebih Dahulu Yang akan dipimpin oleh Neng Putri Amalinda Silahkan Lagunya Lagu Garuda Pancasila Silahkan Kalian Berdiri Berdiri Tegap Pancasila Akulah Mendukungmu Patriot Proklamasi Sedia Berperan Untukmu Pancasila Kasasa Tengah Na Rakyat Harim Ma Por Sampasar Per budget Dan Santos Ayo Matju 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 我 每 每 每 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Silahkan duduk kembali Oke Lihat pembelajaran untuk hari ini Yaitu tentang eksponen Sebelumnya kita udah belajar eksponen belum? Belum Tapi sebelumnya ibu sudah mengumumkan di grup kan ya Suruh mencari eksponen Kalian udah mencari? Sudah Ya Lihat disini eksponen Pembelajaran yang kita pelajari pertemuan sekarang yaitu eksponen Nah sebelum ke pembelajarannya Disini ada kata motivasi Disini katanya ada tiga mantra dalam kehidupan Coba kita baca bareng Barang Yang pertama apa? Manjada Manjada Wajad Da Apa artinya? Siapa yang mencoba Manjada Manjada Yang kedua Manjada 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 Apa artinya? Siapa yang mencoba Manjada Nah tiga mantra kehidupan ini kita jadikan sebagai moti Pasi Sebagai bekal kita dalam kehidupan Lihat disini Berikutnya Nah kita belajar tentang manfaat eksponen dalam kehidupan sehari Hari Lihat disini Coba baca bareng-bareng Selain dalam matematika Khususnya Perbankan Eksponen juga digunakan dalam bidang sosial untuk menitur pertumbuhan berikutnya Nah jadi disini katanya selain dalam pelejaran matematika juga dalam kehidupan sehari-hari itu eksponen dapat dipakai dalam bidang ekonomi Terkhusus disini untuk anak akutansi Bisa dipelajari lebih lanjut dan khusus disini juga untuk digunakan dalam bidang sosial untuk menghitung pertumbuhan penduk-duk berarti bisa juga digunakan untuk anak teknik ya teknik Oke Lihat disini Ini pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu apa namanya problem best learning dengan bantuan metode tutor sebaya Metode tutor sebaya Berarti disini nanti teman kalian ada yang memandu kalian dalam ya dalam berdiskusi kelompok Paham Oke Lihat disini tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik dapat mendeskripsikan sifat eksponen dengan bahasa sendiri dengan tepat Paham Yang kedua peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat eksponen dalam menyadarhanakan dan menentukan nilai eksponen dengan tepat Paham Oke dan benar Nah nomor tiga peserta didik dapat menyelesaikan nilai eksponen dengan benar dan tepat serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Oke oke Nah disini untuk teknik penilaiannya yang pertama ada pengetahuan Nah pengetahuan disini nanti ibu menilai dari hasil diskusi kelompok kali? Yan Sikap berarti sikapnya disini bagaimana dalam kalian menyelesaikan pekerjaan kelompok Sama keterampilannya juga nanti ibu keliling untuk melihat apakah kelompok kalian mengerjakannya secara bersamaan Berarti disini kalian harus berperan aktif Paham? Paham Oke Nah disini ada langkah-langkah pembelajaran PBL atau tadi apa PBL itu? Problem Bessler Neng Yang pertama ada orientasi masal La Orientasi masalah disini nanti kalian dikasih LKPD Dikasih masal La Permasalahan yang harus kita selesai Kan Kelompoknya sesuai yang sudah kita buat Ya Ya Dibuat berapa kelompok ini? Kita Lima Ya Sesuai tutornya itu yang hasil dari penilaian sumatif kemarin Ya Yang kedua mengorganisasikan peserta di? Dik Berarti disini sudah terdapat kelompoknya Nah terus disini membimbing penyelidikan kelompok Kelompok Terus mengembangkan dan menyajikan hasil kar Ya Mengembangkan dan menyajikan hasil kar Ya disini berarti kalian harus berperan aktif Setiap kelompok harus mempersentasikan hasil dari LKPD nya tersebut Paham? Paham Yang terakhir Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Berarti disini kita mengevaluasi dan menganalisisnya Apa saja yang membuat kita susah yang membuat kita kurang paham Dan apa saja yang harus kita jabarkan Atau yang disini berarti kita menyimpulkannya dari hasil LKPD tersebut Paham? Paham Oke Nah ini ada apa? Link apa ya? Coba kita lihat Ada link pre-test Nah sebelum memulai mengerjakan LKPD disitu kan ada orientasi masalah ya Sebelum mengerjakannya coba dibuka handphone kalian masing-masing Silahkan kerjakan pre-test yang ada di infocus di depan Silahkan Atau link yang sudah ibu share di dalam grup Silahkan dibuka handphonenya masing-masing Silahkan dibuka kerjakan Ibu kasih waktu 8 menit Silahkan dibuka handphonenya masing-masing Yang sudah ibu share di grup Yang sudah ibu share di grup Ya silahkan dibuka Kerjakan masing-masing Bisa dibuka Bisa dibuka Ya Ya itu Yang atas Ya Dikerjakan 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 Ini eksponen Silahkan Bisa dilihat catatannya yang kemarin Ya Setelah itu baru di send Dikerjakan Bisa selamat menikmati selamat menikmati bisa kalau misalkan disitu simbolnya susah tinggal kalian tulis aja misalkan hasilnya 2 pangkat 2 tulis aja 2 pangkat 2 enggak usah selamat menikmati bisa kok ini gak bisa dihitung kok apa guys gimana oh gak bisa kebawah ya kurung buka aja guys iya gimana bisa yang A pengertian eksponen apa bla 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 silahkan tulis eksponen adalah bla 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 terus kalau yang ini baru kalau misalkan gak bisa di enter kurung buka B diisi aja sesuai pengetahuan awal dua kali ya bisa 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 gak bisa 4 menit 4 menit lagi ya kalau ada kesulitan silahkan dibuka catatannya sebelumnya sebelumnya suruh mencari terlebih dahulu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa belum pahamnya dimana kenapa belum pahamnya dimana belum pahamnya dimana 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 nak apa nak yang ini kan 1 A titik eksponen pengertian eksponen itu apa berarti isi sama repan eksponen adalah bla 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 udah karena disini gak bisa di enter berarti kurung buka B hasil dari ini itu berapa paham gak oke silahkan dibuka catatannya ada lagi bisa dua menit lagi ya terima kasih Terima kasih. 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 Udah selesai LKPD nya anak-anak Oke Alhamdulillah Berarti Kita akan mempresentasikan Hasil LKPD Yang sudah dikerjakan oleh Kelompok masing Masing Oke Disini Nanti Ibu Rendam Kelompok apa ya Yang harus mengerjakan Nomor 1 Oke Kelompok 1 Coba kerjakan Nomor 1 Silahkan ke depan Untuk perwakilannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dikali 1 Petua Oke Dituliskan di depan Silahkan diperhatikan Temannya Ya Bener duduk Silahkan yang lainnya Sambil dilihat LKPD nya masing-masing Sambil perhatikan Temannya yang di depan Hasil ini Kita gunakan Sifat kesatu Yaitu M Dikali AN Sama dengan AM Tambah N AN Tambah N Dimana kalau bilangan Pokoknya sama Maka kita perhatikan Yang pakatnya saja Tetapi Jika bilangan Pokoknya sama Atau dalam bentuk Pekalian Kita ubah pada Pakatnya Menjadi penjubahan Seperti ini Jadi Hasilnya Yaitu Satu Karena Berapapun Yang dipangkatkan Nol Maka nilainya Satu Percuali Kau itu Sendiri Sekian Dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih Aplaus Temannya Ada yang sama Hasilnya Ada yang berbeda Tidak Tidak Ada Ada yang Mau berargumen Tidak Ada Oke Kalian Gimana Mumet Gak Udah mulai Mumet Tidak Oke Untuk Menambah semangat Kalian kembali Coba Berdiri Semua Kita Acebreaking Dulu Supaya Kalian Tambah Semangat Berdiri Semua Yuk Yuk Berdiri 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 Semua Berdiri Berdiri Semuanya Sudah Kita mulai ya Acebreaking Satu Dua Tiga Positif Kali positif Jadi apa Positif Positif Kali negatif Jadi apa Negatif Negatif Kali positif Akan jadi Negatif Negatif Kali negatif Akan jadi Positif Oke Duduk Semua Lanjut Untuk Nomor Berikutnya Nomor dua Kelompok berapa Silahkan Maju ke depan Yang lainnya Perhatikan Dan Lihat kembali LKPD Kelompoknya Masing-masing Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarokat Perkenalkan Nama saya Tufiana Lida Berdirinya saya disini Mempresentasikan Hasil diskusi Kelompok kami Yaitu Kelompok dua Yang lainnya Perhatikan Temennya Jika ada yang berbeda Silahkan Bisa Ditanggapi Jadi Soal yang saya dapat Yaitu F Pempat 3 Di Pempat 4 Per S Pempat 2 S Pempat Di Pempat 7 Kita menggunakan Sifat ketiga Yaitu Dimana A Pempat M Pempat M Pempat Pempat Yaitu A A S Saya diem gak 5 6 25 Jawabannya Kita tulis Sopra Mulai Masing-masing pangkat Ditarikan dengan pangkat 7 Yaitu F pangkat 3 Kali 7 F pangkat 4 Kali 7 S pangkat 2 Kali 7 S pangkat 5 Kali 7 M3 kali 7 Yaitu hasilnya 21 Y4 kali 7 Hasilnya 28 Per R2 kali 2 kali 7 Hasilnya 14 S 5 kali 7 Hasilnya 35 Yaitu ini jawabannya Sekian sentasi dari kontor saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih tepuk tangannya Oke Ada yang mau menanggapi hasil temennya Sama tidak? Sama Sama Paham? Paham Oke Berikutnya Silahkan ke depan Kelompok berikutnya Kelompok berikutnya Siapa? Kelompok berapa? Ayo Kelompok berikutnya Kelompok berikutnya Kalau pusing itu tandanya Alhamdulillah otak kita Jauh Oke Perkenalkan dulu Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dari kelompok tiga Ingin mempresentasikan Nyatakan nilai dari Dua pangkat lima Untuk di Untuk kurung pangkat dua adalah Silahkan Disininya aja Pinjem Roli Bu Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiganya tulis Yang lainnya Diperhatikan Yang lainnya Diperhatikan temannya Yang di depan Beri ngomong Eh Salah Ya Oke Beri ngomong Silahkan Ada yang mau ditanyakan Paham tidak Paham tidak Enggaknya dimana Katanya temannya Belum paham Dari mana Dari pangkat ne Gatif Sesuai definis Lima kali dua Benar 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 Dari Lihat disitu Sesuai definisi Yaitu pangkat ne Gatif Pangkat negatif Kalau dirubah menjadi pangkat positif Berarti dia menjadi dijungkir Balik Balik Paham Oke Bisa Ngejelasin ke temannya Lihat disini Dua ini dua pangkat Negatif Oke Kalau dijadikan pangkat positif Berarti dia dijungkir balik Menjadi sama dengan Satu per Dua pangkat sepuluh Oke Coba temannya Ditanya Udah paham belum Gito Udah Yaudah Silahkan kasih Aplaus temannya Oke Untuk berikutnya Nomor Empat Oke Nomor empat Kelompok berapa Silahkan maju ke depan Mewakili kelompoknya Perkenalkan diri dulu nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mbak Rizur Saya dari Kelompok 4 Saya akan mempresentasikan Soal nomor 4 Untuk teman-teman semuanya Minta bantuan Buat Bacai Soal nomor 4 Bacakan nomor 4 Bacakan barang-barang Soalnya Ya Silahkan dijawab Nomor 4 Bisa nak Kamuat Kamuat Tulisannya kecil-kecil aja Silahkan tulisannya dikecil-kecil aja Kalau enggak Disini soalnya Di bawahnya Jawabannya Silahkan Yang lainnya Diperhatikan LKPD-nya Jika ada yang kurang tepat Atau berbeda Silahkan kasih argumen Kepada temannya Kepada temannya Gimana? Paham enggak? Kamuat Terima kasih. 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 N. Terima kasih. 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 hari ini kita itu sudah mempelajari tentang sifat-sifat eksponen oke di eksponen itu apa yang tadi eksponen itu kepanjang definisi dari eksponen eksponen itu bilangan berpangkat bilangan berpangkat itu apa bilangan atau perkalian berulang ya dimana disini misalkan A pangkat N A nya itu sebagai bilangan A nya itu sebagai bilangan apa tadi bilangan pokok atau basis N nya itu sebagai apa tadi eksponen atau perpangkatan bisa dipahami dengan kata lain mungkin perpangkatan itu perkalian berulang berulangnya itu sebanyak yang dipangkatkan untuk mencari nilai hasil akhir paham ya terus tadi disitu ada sifat-sifat eksponen nanti kita pelajari kembali ya bisa diulang kembali nanti ya bisa dipelajari lihat kalau misalkan bilangan pokoknya sama berarti yang kita operasikan hanya bilangan pangkatnya saja paham kalau misalkan disitunya perkalian berarti kalian rubah menjadi penjum kalau disananya pembagian atau per berarti dirubah menjadi pengur rangan kalau pangkat ketemu pangkat berarti harus dikal paham kalau dipangkatkan nol berarti dia menjadi identitas yaitu menjadi satu dimana-mana bilangan yang dipangkatkan nol yaitu hasilnya selalu satu kecuali nol yaitu hasilnya paham oke ada yang mau ditanyakan tidak tidak ada oke kalau tidak ada sebelum kita tutup disini ada refleksi terlebih dahulu oh iya sebelum refleksi coba dilihat whatsapp grupnya kembali ada link disitu silahkan kalian kerjakan post testnya terlebih dahulu kerjakan post test terlebih dahulu sebelum kita merakukan refleksi silahkan dikerjakan yang udah ibu share di grupnya yuk ya yang disitu tulisannya post test ya ibu kasih waktu 8 menit silahkan diisi dimulai dari sekarang ya 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 ada yang bagian kedua bager yang saran kedua iya yang itu udah udah ya buka-buka gini iya udah gitu aja bisa silahkan dibuka ya 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 Terima kasih. 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 cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu bagikan. Terima kasih. 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 Yang di bawah tidak usah Kalian cukup mengisikan sesuai apa yang kalian rasakan Sesuai yang kalian rasakan setelah mempelajari apa itu eksponen Silahkan diisi Silahkan diisi Untuk LKPD silahkan dikumpulkan Untuk tutornya mengumpulkan ke depan Silahkan tutornya mengumpulkan ke depan LKPD-nya LKPD-nya LKPD LKPD-nya Oke LKPD Oke Sudah silahkan lembar refleksinya dikumpulkan Nanti ibu ke meja kalian masing-masing Sini nak Sini nak Sini nak Sudah sudah semua ya Oke bagaimana perasaan kalian untuk materi hari ini Pembelajaran hari ini Senang Alhamdulillah Oke Untuk materi berikutnya Insya Allah kita bertemu lagi Kalian cari di rumah Kalian cari di rumah Kalian cari di rumah Dari berbagai sumber Silahkan bisa dari internet Bisa dari buku Atau dari mana saja Cari materi tentang bentuk akar Ya Bentuk akar Nanti pertemuan berikutnya Insya Allah kita ketemu Kem Balik Ya Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi Kita tutup dengan Ham Dala Alhamdulillah Hirobil Alamin Ya Sudah Karena kita pelajaran terakhir Ya Silahkan Beres-beres dulu bukunya Sudah Bagar Besok Diberes dulu Lihat Di bawah bangkunya masing-masing Ada sampah tidak Sebelum kita pulang Tidak ada Oke Kalau tidak ada Coba jangan sibuk sendiri HPnya bisa dimasukkan dulu Ayo Bisa dimasukkan dulu Sudah Kalau sudah Kita berdoa Ayo Jangan Pak Riju Jangan Wal Asri Wal Asri Selamat tinggal Yuk Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri Innal insana Lapi husri Illala jina amanu Wa amilus salihati Watawasawbill haqqi Watawasawbissabri Sodaqallahul azim Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kelompok satu Emang enggak Kelompok satu Hati-hati ya Pulangnya langsung pulang ke rumah masing-masing Terima kasih Hati-hati Hati-hati Kelompok dua Hati-hati 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 Tiga Hati-hati Hati-hati Bersalam Yuk Tiga Empat Hati-hati Makasih Hati-hati Hati-hati Bager Hati-hati Bager Bersalam Bersalam Hati-hati Hati-hati